Di usianya memasuki abad kedua, Muhammadiyah didorong untuk menambah dunia industri manufaktur. Dengan terjun di dunia industri, maka akan membantu mengurangi angka pengangguran dengan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Gagasan tersebut disampaikan tafsir Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah saat melantik sejumlah kepala sekolah Muhammadiyah di Kajen, Kabupaten Pekalongan pada Kamis 30 Desember lalu. Menurut tafsir, sekolah menengah kejuruan dapat dimulai merintis usaha bidang industri manufaktur, yang nantinya dapat menampung alumninya sebagai tenaga kerja. Bapu adalah industri, setelah tadi disampaikan, teman-teman kita merupakan gerakan industrialisasi Muhammadiyah. Semoga gerakan ini, Bapu menyalurkan para aluni sekolah Muhammadiyah bisa bekerja di perusahaan milik Muhammadiyah. Sehingga sekarang tidak mulai mikir ekonomi dari bulu sampai hilir. Apa kira-kira yang akan mulai dicetuskan untuk industrialisasi di Muhammadiyah ini, Bapu? Paling tidak kan sudah ada dua yang sudah dirintis. SNK Muhammadiyah 1, Sukoharjo menghasilkan produksi alkes, bed pasien dan perangkat lain. Tinggal dinaikkan menjadi industri. Menanggapi tantangan dunia keraja di masa depan, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah mengajak sekolah untuk terus meningkatkan kompetensi siswa agar sesuai dengan tantangan masa depan. Harapannya kita itu untuk mengembangkan dan menekatkan kompetensi sekolah dan kompetensi dan jenisnya. Karena dikira-kira penelitian kita terjadi keseluruhan yang akan terjadi. Sehingga kita perlu menegatkan kaya saing dari anak-anak atau peserta di Indonesia ini dalam menghadapi... Sifrobani, Batik TV, melaporkan.